Berikutnya, pemerintah upaya pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik akan dapat mendorong percepatan transformasi kendaraan berbasis baterai, penggunaan energi yang ramah lingkungan, untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi. Anggaran yang disiapkan untuk subsidi sebesar 4,2 triliun rupiah pada tahun 2024, disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pandangan era PBN 2024 dalam rapat paripurna di DPR RI, yang meregaskan bahwa tahun 2024 pemerintah resmi memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Setelah itu pemberian stimulus juga untuk merangsang instrumen investasi dalam ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4,2 triliun rupiah untuk subsidi kendaraan listrik pada tahun 2024. Upaya ini untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang diharapkan bisa mendorong investasi proyek kendaraan listrik di dalam negeri. Dukungan pemerintah terhadap KBLBP adalah upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi. Terima kasih telah menonton!